Oke halo guys, balik lagi di RW Channel Ya, seperti yang udah kalian lihat di layar kalian Disini gue bakal mainin PES 2019 Dan kenapa disini ada Barcelona vs Real Madrid Karena kalian pasti udah tau ya Kalau Barcelona dan Real Madrid musim ini bener-bener jor-joran banget Mereka mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan pemain-pemain Yang bisa dibilang dalam tanda kutip adalah pemain bintang ya Dan untuk Barcelona mereka baru aja datengin Frank de Jong, ada Antoine Griezmann Kemudian untuk Real Madrid mereka punya Luka Jovic, ada Rodrigo, ada Ferran Mendy Sama Eden Hazard ya untuk musim ini sementara Nah disini gue bakal coba untuk membuat suatu prediksi line up Sekaligus ada gameplay juga nanti Dan untuk episode ini khususnya gue lebih pro ke Barca dulu nih Jadi buat kalian yang fansnya Madrid, sorry banget Ini gue bakal coba untuk atur line up Barca dulu Apa yang kira-kira bakal dilakukan Val Verde Dengan pemain-pemain yang baru dibeli sama Barca ya Apakah, soalnya kan pemain lini tengah Barca ini melimpah ya Ada Coutinho, ada Dembele, ada siapa? Pemain barunya yang kemarin tuh gue lupa Ada salah satu pemain baru Barca juga yang baru dibeli musim lalu Kemudian ada Franky De Jong Ya pokoknya banyak lah Banyak banget pemain lini tengah Barca dan gimana caranya Val Verde untuk menyikapi hal tersebut Karena memang gak mungkin kan nurunin semua pemain itu dalam satu pertandingan Jadi nanti kalian bisa lihat gimana caranya gue mensiasati itu dengan cara membuat suatu prediksi line up yang akan diturunkan oleh Val Verde di musim depan Kemudian untuk Real Madridnya disini udah gue setting juga Jadi komputernya udah gue setting bahwasannya udah ada Luka Jovic Udah ada Eden Hazard Udah ada Ferlan Mendy Untuk Rodigo gue gak tau ya Gue udah nyari-nyari kayaknya gak ada deh Gue gak tau untuk PES 2019 ada atau gak sebenernya Rodigo Tapi gue udah cukup nyari tadi kayaknya gak ada Jadi gak apa-apa kita nurunin Gerrit Bell di sayap kanannya Jadi itu kalian bisa lihat sendiri line upnya Dan oke langsung aja kita lihat line up kedua tim masing-masing Seperti yang udah kalian lihat kita coba fokus ke Real Madrid dulu Real Madrid pastinya bakal tetep pake formasi 433 ya Di lini depan udah ada Luka Jovic, Eden Hazard Lini tengahnya kayak seperti biasa Lini tengah Real Madrid pada umumnya ada Tony Cruz, Luka Modric, sama Kasemiro Dan di lini belakang langsung gue masukin Ferlan Mendy nih Gak apa-apa ya Jadi Marcelo gak gue turunin tapi gue langsung coba masukin Ferlan Mendy Supaya lebih realistik aja mungkin ya Karena kan Marcelo juga udah ketuaan dan gue tau Tujuan Zidane datengin Ferlan Mendy pastinya untuk menggantikan posisinya Marcelo Nah oke sudah cukup kita dengan Real Madrid Sekarang kita coba masuk ke formasinya Barcelona Ini gue punya 3 opsi untuk formasi Barcelona dan Valverde di musim depan ya Untuk opsi yang pertama adalah formasi 4-3-2-1 Walaupun ini defaultnya sebenarnya 4-3-3 Tapi ini bisa dibilang juga sebagai formasi 4-3-2-1 Kenapa begitu? Karena ada 4 pemain back lini belakang Disini ada Jordi Alba, Clement Lengle, Pique, dan Nelson Semedo 3-nya itu di lini tengah Ada Ivan Rakitic, Sergio Busque, dan Franky De Jong Yang kemungkinan ini bakal krusial banget Karena Arthur pasti bakal tergantikan posisinya Kemudian di lini depannya lagi Ada formasi 4-3-2 ya Dua pemain di depannya ada Griezmann dan juga Messi Yang dijadikan sebagai second striker Karena memang 2 kan, 2 second striker jatuhnya Lalu di lini depannya 1 yaitu Luis Suarez Ini possible line up pertama yang kemungkinan besar bisa diturunin sama Val Verde di musim depan Jadi mereka memang harus mengorbankan beberapa pemain seperti Pilipe Coutinho Tidak ada Malcom juga ya Maksud gue tadi Malcom Pemain yang baru didatengin Barca, tadi gue lupa Malcom juga gak ada Kemudian Raffi-nya juga kemungkinan besar gak bisa main Karena memang posisinya udah diisi sama Rakitic dan juga Franky De Jong Jadi gak bisa ya Dan second strikernya bahkan si Griezmann dan juga Messi Kalau misalnya mereka mau nurunin semua pemain yang mereka beli Secara langsung gitu loh Secara bebarangan ibaratnya Jadi ini possible line up yang pertama Dan gue kayaknya gak bakal pakai formasi ini deh Nanti kita lihat endingnya gue bakal pakai formasi apa Tapi ini adalah formasi prediksi yang pertama Kemudian prediksi yang kedua Ini formasi default Barcelona pastinya Menggunakan 4-3-3 yang dibikin diamond Jadi gini Formasi 4-3-3 diamond Bentar Kita coba cek dulu Kayaknya 4-3-3 default aja ya 4-3-3 default nanti gue bikin diamond nih bisa nih Oke kita bikin 4-3-3 default Dan kemudian disini gue bikin posisinya agak diamond gitu Eh sorry-sorry 4-3-3 diamond tuh gak ada Yang ada tuh 4-4-2 diamond ya Kalau 4-3-3 ya 4-3-3 biasa aja Oke kemudian untuk formasi yang kedua Posiblenya Barca adalah 4-3-3 Ini formasi yang standar banget Formasi standar yang dimana disini ada 3 pemain depan Dan ini posisinya jangan second striker ya Harusnya kalau 4-3-3 itu left wing forward Sama right wing forward Jadi gini 4-3-3 4-3-3 adalah formasi default Valverde Dari zaman dia pertama kali ngelatih Juga selalu pakai formasi ini ya Untuk lini tengah sama Lini belakang sama Dan di lini depan juga sama Ini cuma beda formasi aja basically Tapi untuk pemain-pemain gue bisa fix banget Kalau menurut gue ini Yang bakal diturunin Jadi tanpa Malcom Tanpa Dembele Tanpa Coutinho Bener-bener semuanya Pemain yang bisa dibilang Pemain yang paling kuat Di squadnya Barcelona Ibaratnya Ini untuk possible lineup yang kedua 4-3-3 Kalian mungkin bisa screen capture aja Untuk lini depan Di sebelah kiri ada Griezmann Di sebelah kanan ada Suarez Dan di lini striker ada Luis Suarez Itu ya Jadi basicus pemainnya sama Cuma Formasinya aja yang agak beda Nah kemudian Possible lineup yang terakhir Yang mungkin Bakal gue pakai di pertanian ini Adalah Formasi 4-4-2 Yang dibikin diamond Nah 4-4-2 kan ada yang standar Kayak gini ya Tapi ada juga yang Formasinya agak diamond gitu Atau dalam tanda kurung itu 4-3-1-2 Kayak gini Nah kita tinggal bikin Ini sebenernya Luis Suarez di depan Bersama Griezmann Eh ya bersama Griezmann bener Dan Griezmannnya gue jadiin striker juga Kemudian Messi Agak maju sedikit Posisinya sebagai IMF Sisanya pemain tengah sama Ada Rakitic, De Jong, dan Sergio Busque Sebagai DMF Lini belakangnya juga sama Dan di lini keeper juga Malkan Deterstegen Jadi ini bener-bener gak berubah sama sekali Cuma posisinya kayak gini nih 4-4-2 diamond Mungkin Messi-nya jangan SS kali ya Bentar-bentar Ini soalnya jadi 4-3-3 Mungkin jangan SS posisinya Enaknya Bentar deh IMF Nah gini ya Harusnya IMF Jadi 4-4-2 diamond gini ya Jadi 4 di belakang 4 di tengah Dan 4 di depan Jadi gak ada second striker sama sekali Cuma Messi bisa merangkap sih Jadi second striker Dan itu jadinya 4-3-3 lagi Formasinya nanti Tapi ya ini dia Possible line upnya Barcelona Dan kemungkinan besar Gue bakal pake formasi ini Lawan Real Madrid ya Walaupun gue sebenernya Belum terbiasa dengan Formasi ginian Tapi ini Ya bisa dibilang formasi yang Bisa menguntungkan juga Untuk Barcelona Karena mereka punya 2 striker Untuk pertama kalinya mungkin ya Luis Suarez dan juga Griezmann Karena biasanya Valverde itu Seinget gue Dia selalu menggunakan formasi 4-3-3 Tapi gak apa-apa Di pertanian ini gue pake formasi 4-4-2 diamond aja Karena gue udah terbiasa juga Soalnya Pake formasi 4-4-2 diamond Tapi ya balik lagi Apapun itu Formasinya sebenernya Pemain-pemainnya Susunannya menurut gue Kayak gini Musim depan Jadi pemain tengahnya Rakitic De Jong Sergio Busque Pemain belakangnya Jordi Alba Lengle Pique dan Semedo Lini depannya Messi Suarez Dan juga Griezmann Jadi Coutinho Malcom Dembele Sorry to say Mereka bakal jadi cadangan Kemungkinan besar ya Untuk Real Madrid juga Lineupnya Kemungkinan besar kayak gitu tuh Oke Kita coba dulu Pake formasi 4-2-2 diamond Sekalian mungkin Nanti di babak kedua Gue ubah deh Gue ubah jadi 4-3-3 ya Formasi defaultnya Val Verde Ini pake formasi gue dulu Formasi prediksi gue Nanti di babak kedua Kita pake formasinya Val Verde Yang sebenernya Basically pemain-pemainnya Sama aja sih Oke ini dia Ini Barcelona dapetin ya Lisensi ya Makanya ini kayaknya Bakal seru banget nih Kita bakal liat Anthemnya Dari dalam stadion juga ya Ini Sesuai kayak di real life Pes mendesain ini Ini bener-bener Wah keren banget sih Oke guys Ini dia Barcelona versus Real Madrid Di El Gran Clasico Di minggu pertama La Liga Santander ya Langsung mempertemukan antara Dua klub Legendaries Dan yang pastinya Dengan pemain-pemain baru Mereka Di kubu Barcelona Ada Frank Kedeong Ada Antoang Griezmann Dan di kubu Real Madrid Ada Eden Hazard Ada Ferland Mendy Dan ada Luka Jovic Di sana Gila sih Ada Eden Hazard coy Di Real Madrid Griezmann di Barca Mantap dah Ini dia Formasi yang gue turunkan 4-4-2 Diamond ya Nanti kita lihat Seperti apa Kalau misalnya Formasi ini Ternyata kurang Kayaknya di babak kedua Bakal gue ganti Ke 4-3-3 deh Karena ini Basically emang Formasi yang Dari gue ya Val Verde pernah Waktu itu Pake formasi 4-4-2 Dan lumayan bisa Berkembang juga Permainannya Tapi Lebih sering Dia pake formasi 4-3-3 sih Untuk Val Verde sendiri ya Pelatih Barca saat ini Oke guys Ini dia Kita langsung mulai aja Di babak pertama Antara FC Barcelona Versus Real Madrid Di Camp Nou Di La Liga Santander Musim 2019 2020 Let's go Come on Oke Please Ini By the way Levelnya Level yang cukup tinggi juga ya Jadi Wow Baru gue bilang Levelnya-levelnya cukup tinggi Karena kalo gak salah Ini gue mainnya Superstar deh Soalnya tadi gak gue Otak-atik sama sekali Aduh Dan kalo kalian tau Superstar itu Setara sama Ini Ultimate Di FIFA Ya itu dia Berat Dan Gue sebenernya Ini juga sih Neket juga sih Karena gue jujur Jarang main PES ya Tapi gue pake Formasi yang Paling tinggi gitu loh Buat kalian yang belum tau Gue biasanya itu main FIFA ya Kalian bisa cek aja Di channel gue Banyak banget Video-video FIFA Tapi ada juga Video-video PES Yang kayak gini Eksperimen-eksperimen gitu Gue belum main Master League Nanti aja Di PES 2020 Mungkin gue bakal Coba mainin Master League deh Oke Kenapa nih Langgaran ya Dari Rafa Paran Tadi ke Luis Suarez Di tackle Suarez Dan sorry banget Kalo misalnya Cara main gue Gak sesuai dengan Apa yang kalian Ini kan Baru gue bilang Aduh PES tuh kayaknya Gak bisa pake L1 Ya L1 tuh dia Kayak default gitu ya Jadi manual gitu Pastinya Jadi jangan Pencet L1 deh Kalo di FIFA kan Biasanya L1 Buat wancu kan Di PES tuh L1 tuh Jadi ada arahnya gitu loh Di operan gue Terus jadi Disuruh manual gitu Passingnya Dan itu gue Masih belum terbiasa Pada saat pindah Dari FIFA ke PES ya Karena jujur nih Gue baru aja tadi Abisan main FIFA nih Terus langsung main PES Langsung terasa bedanya Sumpah Walaupun sama-sama Game sepak bola Tapi feelnya tuh Beda langsung Aduh Luka jauh fake lagi Bahaya banget Tuh kan baru gue bilang Aduh Aduh boy Bahaya sumpah Eden Hazard Nice save Tadi bye Makan Deter Stegen Good job Messi Oke Jordi Alba Dikin ke Luis Suarez Gimana ya Caranya Body balance Biar kuat gitu Messi Aduh Gue kebiasaan tuh Mencet L1 lagi Arahnya keluar lagi tadi Arah panah gitu ya Yang menunjukkan Yang menunjukkan Kalau itu jadi Manual Gue ngopernya Astaga Keras juga nih Level tertingginya Dipres Kartu kuning langsung loh Ferland Mendy Menaik ke Nesan Semedo Tadi Semedo Klement Lengle Ke Jordi Alba Jordi Alba bikin ke Rakitic Astaga Berat cuy Kerebut mulu Gue Asli Oke Tapi bisa kerebut lagi sih Tuh Keluar lagi Tuh Arahnya Kebiasaan gue Sumpah Offside ya Apa sih tuh Tadi Barusan Kayaknya Offside deh Yap Suarez Offside Kebiasaan Sumpah Jangan mencet L1 Jangan mencet L1 Kalau ngoper Gue kalau di Viva Soalnya Tuh Koseringan mencet L1 Lagi-lagi tuh Tangan gue Nggak bisa diem Sudah dari sononya Oke Franky De Jong Aduh Susah ya Pestnya Oke tutup Oke good Franky De Jong Eh Jordi Alba Kok Franky De Jong Ivan Rakitic Astaga Kerebut mulu gue Asli Susah banget Gimana caranya Biar protect The ball sih Biar di protect Itu bolanya mencet Apa ya guys R1 mungkin ya Coba deh Ntar Wah Bahaya nih Weh Gila Dapet loh Si Falan Mendy Oke Buang jauh aja Ke depan Dispun Kayaknya Tadi Tadi Nggak dapet bola Setelah gue Lihat-lihat Oke PK Sabar 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 Oke good Nice Franky De Jong Luis Luis Suarez Luis Suarez Come on Come on Luis Suarez Sabar dulu Aduh Gue lagi-lagi kebiasaan pencet L1 Tuh tadi gue Jadi ngopernya Nggak Nggak sesuai apa yang gue mau Messi Rizman Franky De Jong Oh my god Hasil keblok Sayangnya Oke Sabar Sabar Nice Kerebut lagi Ada Sejebuske Suarez lari Eh kok gue ngopern ke Messi Niatnya gue mau ngopern Suarez Tadi barusan Aduh Gue nggak bisa body ini Sumpah gimana caranya body guys Aduh Ngeri banget tadi Sepakannya hazard Kosong-kosong Skor sementara Dan kayaknya Gue bakal ubah formasi deh Abis ini ya Kita coba formasi 433 Eh 433 attack 433 Chain formation Ke 433 default ya Dan disininya Ya nggak apa-apa deh Second striker aja Mereka berdua Jadinya bukan 433 dong Kalau kayak Kalau Jangan-jangan Kita bikin 433 aja Ini LWF Ini RWF Nah sip Kita lihat Ini adalah formasi andalannya Valverde ya Apakah jauh lebih baik Dari formasi yang gue berikan tadi Atau malah bikin kita kebobolan nih Ngeri juga soalnya Nice Pike tadi barusan Oke Final Messi Aduh Susah banget Gue mau ngoper Tadi malah terbut Waduh Waduh Barca Barca Seperti apa ya Di musim depan ya Jadi Persetan dengan skor Sebenarnya Alasan mulu nih gue deh Tapi ya nggak apa-apalah Aduh 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 Oke Lu Suarez Balik ke Messi Good job Ayo lari Messi 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 Lari Please Messi Good job Sabar Wih Di tackle Sit Sit Wasit Wasitnya Diem aja Wasit Wasit Lu Suarez Aduh Di tackle dong Aduh Nggak dapat Messi Nya Jebuske Nice Suarez Good Rakitic Balik ke Suarez Aduh Harusnya gue pilih lawannya Jangan Real Madrid ya Ini namanya Bunuh diri Guh Tuh kan Kerebut Oh Dapet Terstegen Ya 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 Offset Kayaknya Set Kayaknya Gak apa-apa ya Ini namanya simulasi Sekali lagi Jangan ada yang baper Fans Barca Fans Madrid Kalau Barcelona nya kalah Yaudah Kalau Real Madrid nya kalah Yaudah Gitu ya Jangan baper lah Ini sekali lagi Gue cuma tes formasi aja Bonus gameplay ya Ya memang Sekali lagi Ini uji coba gue main PES Biar nanti PES 2020 Gue nggak ini-ini banget ya Nggak Nggak jelek-jelek banget gitu mainnya BK Bukan ke Nelson sama Edo Aduh Ketahuan dong Operannya Kenapa sih Kenapa sih ini Gue harus pilih level Paling tinggi di PES Jadi nyusahin diri gue sendiri gitu loh Oke Dapet Franky De Jong Ayo Come on Kayaknya nggak ada yang support nih pemain-pemainnya Mana nih Astaga Sampai di tackle loh Gris mana jauh banget ya Kalau pakai formasi LWF dan RWF tuh jadi jauh banget Dan ya De Jong nya Cedera nih Kayaknya Yap Sampaknya cedera guys Franky De Jong Tackle gila Sama Kasemiro Oke Bagi pendek aja Sergio Busque Berikan ke Jordi Alba Alba berikan ke Anton Grisman Grisman ayo Ayo Grisman Good Good Balik ke Jordi Alba lagi Sabar-sabar Sabar dulu Grisman Berikan ke Oke Tic Jordi Alba Aduh Gregetan gue Ya nggak kenal lagi Oke dapet Masih Good job Jordi Alba Woy Di tackle Oke dapet Pemain-main kita masih Come on Franky De Jong udah balik Messi Suarez Berikan ke Nelson Semedo Semedo berikan ke Messi Messi shooting Aduh Dikit lagi guys Sumpah ini serangan pertama kita Dari barusannya Lumayan lah ya Dapet satu shooting dari Messi Yap berat memang Pes Itulah resikonya Oke De Jong Tonton Grisman Oke lari aja Lari aja Lari aja Lari aja Lari aja Lari aja please 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 Grisman Come on Aduh Kerebut lagi Oke corner kick Kesempatan terakhir Buat Barcelona Oke Dapet Jordi Alba Sip Pendek dulu Ivan Rakitic Coba crossing dia Ada Lionel Messi Aduh Terlalu pendek nih Messi nih Oke Corner kick Please Masuk dong Aduh Jordi Alba Yap itu dia Full time whistle ya Jadi itu aja tadi sedikit Dari gue Terkait masalah Prediksi line up Dari Barcelona Versus Real Madrid Di musim depan Apakah ini Prediksinya sesuai Kayak diri live nanti Hasilnya Pas S-Classico pertama Karena disini Gak ada yang Bener-bener Ini banget ya Gak ada yang Apa namanya Gak ada yang menonjol banget Bahkan Eden Hazard Luka Jovic Juga gak begitu keliatan Ada Gerard Bell Tadi Satu peluangnya Kena tiang ya Gila Kenceng banget itu Tadi shootingnya Dan satu peluang Tadi dari Dani Carvahal Yang berhasil nyetak gol Ke gawang kita Eden Hazard Juga tadi bikin peluang sih Untungnya bisa ke safe Sama Terstegen ya Gila Tapi seru sih Seru Main pass Walaupun gue kalah Ya gak apa-apa lah ya Namanya pertandingan Emang harus ada yang menang Ada yang kalah kan Dan yaudah mungkin Segitu aja dulu Untuk review kali ini ya Nanti ini kalian bisa lihat aja Apa namanya Highlightsnya Eden Hazard Shooting tadi Nyaris juga Kemudian Ini pemain kita mana nih Gak ada yang Peluang-peluang dari Pemain kita ya Oke ini Peluangnya Real Madrid Dani Carvahal Cukup satu peluang tadi ya Diterupas bolanya Dari Tony Cruz Gila itu Jauh loh Terupasnya Kaki kiri lagi Dia kan harusnya Gak kidal ya Tony Cruz ya Oke Nah ini di tackle De Jong Hampir cedera tadi dia Tapi untungnya masih bisa balik lagi Dan di akhir-akhir Kita bagus loh Kita Mulai dapet ritmennya Tapi sayangnya Waktunya gak cukup ya Messi dapet bola Shooting Namun Wah tipis sih Sayangnya Yaudah Mungkin segitu aja dulu guys Untuk episode kali ini Nanti episode selanjutnya Kita bakal coba Pake Real Madrid ya Gantian ya Untuk ball position Sayangnya sama 50-50 Sebenernya udah bagus Cuma ya memang Ya beginilah hasilnya Kita kalah Barcelona Dan kalian fans Barca Jangan bersedih Jangan baper Enjoy aja Nikmatin setiap matchnya Dan setidaknya kalian udah tau nih Kira-kira prediksi line up Barca Di musim depan seperti apa Yaudah ya Mungkin segitu aja dulu dari gue guys Semoga kasih sekali lagi buat semua yang udah nonton Jangan lupa di like videonya Dan di share ke temen-temen kalian Jangan lupa untuk subscribe juga buat yang belum And see ya guys on the next video Goodbye Thank you guys Thank you